halo halo guys selamat datang di channel farid clarity di depan saya sudah ada box dari PCBWay Oke kita buka isinya Oke ini dia pada kesempatan kali ini saya akan membuat transistor tester atau smart tester ini adalah versi pembaruan dari versi sebelumnya ya baiklah perbaikan pertama adalah untuk lubang ini jek DC jek DC ini yang sebelumnya seperti ini saya nggak tahu kalau misalkan file miling mili file gerber itu milingnya harus ada file terpisah ya jadi saat itu tidak ada file miling di file gerbernya ya jadi hasilnya seperti ini ya jadi tidak berlubang Nah untuk yang baru karena saya sudah mengetahui bagaimana cara membuat file gerber dan miling jadi cocok seperti ini untuk yang ini hasilnya saya akali dengan seperti ini jadi cara memasangnya jadi seperti ini ya Nah ngangkang ya jadi tidak tembus ya kalau ini yang terbaru tembus ya oke itu untuk pertama yang kedua jelas untuk layaknya sendiri sudah diperbaiki ya untuk tata letaknya seperti contoh disini ada untuk elko nya sudah berjajar dan ini pokoknya ini sudah diperbarui dan kemudian yang selanjutnya adalah ini dia untuk probenya di sebelah sini ya asalnya di sebelah tengah karena ini lubangnya menjadi berkurang ya karena groundnya disatuin kalau yang sebelumnya groundnya masing-masing untuk tes tegangan dan frekuensi sekarang sudah disatuin di tengah jadi untuk masing-masing jadi tidak akan ada yang namanya pengetesan secara bersamaan jadi ini cocok dibuat seperti ini kemudian yang selanjutnya adalah ini ini sensitivitas untuk cek frekuensi jadi ini disat di tegangan 2.5 volt karena ini tidak terlalu signifikan ya jadi kita atur dari resistor tetap saja oke dan posisi ini digantikan untuk tes tegangan ya jadi tegangannya biar resistor presisi dikasih trim pot ya sebagai tambahan informasi untuk penggunaan resistor lebih baik menggunakan yang metal film ya toleransi 1% atau kalau pun tidak ada tidak apa-apa yang menggunakan toleransi 5% asalkan yang ini tetap harus menggunakan resistor toleransi 1% ya metal film yang ini sebab ini digunakan untuk keperluan tes ya probe tes oke kita langsung aja ke perakitan selamat menikmati oke perangkaian sudah selesai dan inilah hasilnya setelah disolder dan ini saya coba masukkan dulu admiga 328 tapi ini belum diprogram ya nanti akan saya program dan ini sebagai visualisasi saja setelah selesai penyolderan maka kitnya seperti ini smart tester ini bisa menggunakan clock internal 8 MHz atau juga eksternal 8 MHz tapi lebih direkomendasikan memakai eksternal 8 MHz karena diakini sangat stabil ya daripada menggunakan internal 8 MHz oke kita pasang LCD nah ini dia udah keren ya ini dia yang lama dan ini yang baru sudah keren ya oke ini sudah sesuai untuk jet DC nya dan mari kita lanjut ke pemrograman oke disini sudah saya siapkan sebuah rangkaian yang bernama ini dia ini adalah USB SV ya rancangan desain terbaru saya dan kita akan pindahkan si admiga yang belum diprogram ini ke jip soket yang ada di USB SV dan kita akan memprogramnya ya kita pindahkan masukkan ke jip soket ini setelah itu masukkan ke port USB komputer oke kita akan buka programnya yaitu whenever oke ini dia programs not page oke setelah terbuka ini tutup dulu dan kita akan buka program transistor tester ya oke kita buka oke folder transistor tester kemudian software dan trunk setelah itu pilih yang ini nih yang menu ya pilih make file nah ini dia make file nya yang kemarin sudah diubah nah ini untuk atmega328 dan bahasanya bahasa yang kemarin sudah diubah yaitu bahasa Indonesia ya kemudian bagian bawah paling bawah karena kita akan memprogram pakai USB USB ISP ya programmer USB oke kita langsung saja klik tool dan program tunggu sampai selesai oke nah ini dia proses upload ke microcontroller nah ini dia sudah selesai dan sukses ke microcontroller oke disini microcontroller atau atmega328 sudah terisi firmware untuk smart tester ya transistor tester mari kita pasang kita akan coba ya kita akan lepas dulu LCD dan dimasukkan ke rangkaian transistor tester ya kita masukkan dan juga LCD ya oke seperti ini seperti ini kita akan coba masukkan power supply ya kita akan hidupkan oke sudah tampil seperti ini nah itu dia nah komponen tidak terbaca atau komponen rusak ya sudah oke sudah selesai ya bisa di cek lagi untuk pengecekan di video lainnya Oke tentang transistor tester ini ini sudah sukses ya kita lihat untuk untuk menunya silakan pilih transistor frekuensi 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 generator 10 bit PWM nah ini untuk eh lilitan atau resistor ya ini esr kapasitor esr ya oke itu dia kita matikan oke terima kasih telah menonton sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih